cukup saat kadang-kadang kita melaku di tempat jangan sampai salah ucap ini kesirikan yang dibaca itu ayat kursi terbakar mereka kalau memang akan menggangguin jenengan itu ajaran Islam kok pedih kalau hantu kayaknya nyamuk kata-kata ya walatamutunna illa waantum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal khatiti kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa syaral umuri muhtasatuhha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar hadirin walhadirat jamaah rahimani warahimakumullah puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah benar-benar menerima ibadah kita dan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita dosa keluarga kita sehingga kalau dosa kita sudah diampuni maka permohonan apapun kepada Allah mudah sekali dikabulkan yang menghambat dikabulkannya doa itu karena dosa untuk itu hadirin jamaah rahimani warahimakumullah kita baca halaman 985 ini ibu-ibu juga boleh ya kemarin mengantarkan nangguni kuburan kan tidak boleh ini yang kita bahas sholat jenazah ini boleh ini ibu-ibu tapi memakamkan jenazah itu hanya bapak-bapak sholat jenazah panggil 985 halaman babnya sholat jenazah hukum sholat jenazah sholat jenazah hukumnya fardu kifaya nabi telah memerintahkan yang demikian seperti yang tersebut dalam riwayat dari abu hurairah suatu ketika ada orang yang telah meninggal dunia dibawa kehadapan rasul sallallahu alaihi wassalam sedangkan ia masih mempunyai hutang mayitnya li sindri hutang lalu nabi bertanya apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya jika dikatakan pada beliau ada harta peninggalannya maka beliau mensolatinya namun jika tidak ada beliau akan berkata kepada manusia sholatilah teman kalian di orang yang mati masih mempunyai hutang rasul tidak mau mensolatkan sama ada orang islam mati bunuh diri ini kan nabi tidak mau mensolatkan akhirnya nabi katakan sholu shohibakum sholatilah saudaramu jadi nabi memerintahkan menyolatinya tapi nabi sendiri tidak mau mensolatkan maka di kita pun mestinya juga seperti itu di semua tetap mensolatkan kecuali tokohnya atau ustadznya atau sheikhnya atau kiyainya yang disitu jangan mensolatkan sebabnya nabi memerintahkan tapi nabi sendiri juga jadi imamnya memerintahkan menyolati jenazah tapi imamnya sendiri tidak melaksanakan sholat jenazah saya pernah dulu pas rumahnya cenderung lebih dekat dengan tempat yang saya tempati itu jadi saat itu saya saya masih akrab dengan Bahmudin saat mau mensolatkan saya pulang saya ngomong dengan sebagian yang ada di kanan kiri saya saya matur kalau saya tidak mengikuti sholat jenazah akhirnya wongsa pirang-pirang nyari saya terus saya ikut datang ke tempat jenazah ternyata sekian banyak orang menunggu terus saya matur sepontan ya ada yang teriak keras histeris kemudian berbuntut panjang di ini tadi Nabi tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang mudah-mudahan kita yang masih punya hutang bisa segera melunasinan dan andekan ingin hutang lagi mudah-mudahan sudah ada persiapan yang direncanakan untuk melunasi hutang itu ini di Nabi perintahkan sholatilah teman kalian tapi Nabi sendiri tidak mau mensolatkan ini kita cek hadisnya hadisnya ini ada di Soeh Bukhari hadis yang ke 1251 dan di Anasai hadis yang ke 1960 dari Zaid bin Khalid Al-Juhali ada seorang dari sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada perang Khoybar kemudian hal itu dikhabarkan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda sholatilah teman kalian ini juga Nabi tidak mau mensolatkan pada asat matanya para sahabat melihat bahwa orang tersebut mati di medan perang saat perang Khoybar harapan sahabat saat dikhabarkan Nabi langsung bergegas untuk merawatnya dan mensolatkannya tapi apa ternyata yang dikatakan Rasul sholatilah teman kalian Nabi tidak kesonyolati ini juga mendengar sabda Nabi orang orang menjadi heran dan wajah-wajah mereka menjadi berubah kemudian Nabi bersabda karena sahabat-sahabat kaget kok gak disolati kalau Nabi kok malah memerintahkan sholatilah teman kalian tapi Nabi gak kesonyolati saat wajah para sahabat berubah sepotan Nabi sabdakan inna sohibikum gholafi sabbilillah sesungguhnya teman kalian itu telah berbuat curang di jalan Allah di saat perang di tengah-tengah medan pertempuran teman 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 itu curang kami kemudian memeriksa barang bawaannya dan ternyata kami dapati perhiasan dari perhiasan perhiasan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham kucil nilainya ini mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang sepilih menyebabkan murka Allah dua dirham kecil dua dinari besar 2 rupiah dengan 2 dolar besar mana kalau di Turki ini sudah akan kembali ke uang dirham dan dinar sudah direncanakan sama Erdogan tidak mengikuti dolar tapi akan membuat dinar dan dirham dinar itu uang dari emas kalau dirham itu uang dari perak berarti racah yang nilainya kecil di sahabat-sahabat memeriksa barang bawaan dan ternyata kami dapati perhiasan dari perhiasan perhiasan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham kita cek bahasa dua dirham dan khadisnya ini Sohih Imam Malik dalam kitab Al-Muatok juga mengangkat khadis ini terdapat dalam jilid dua halaman 14 sedangkan Abu Dawud khadis yang ke 2710 An-Nasai di khadis yang ke 464 dan Ibnu Maja juga Imam Ahmad ini mengangkat khadis ini tentang masalah sahabat yang ikut perang di tengah medan pertempuran saat gugur di tengah medan pertempuran sahabat memberikan habar kepada Rasulullah ternyata Rasulullah tidak mau mensolatinya apa masalahnya curang bahasanya gampang curang itu mestinya kalau sesuatu yang dikeping ini itu tetap dikumpulkan jadi harta rampasan perang kemudian saat dibagikan diberikan Nabi kepada dia itu tidak curang karena harta rampasan perang itu banyak sekali saat sebuah negeri ini sudah dikalahkan ini harta-hartanya itu menjadi harta rampasan halaman berikutnya yakni halaman yang ke-986 keutamaan mensolati jenazah dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda man syahidal jana jata hatta yusollia alaiha falahu girotul waman syahidaha hatta tutfana falahu girotoni gila waman girotoni kolam mitlul jabalainil adhimaini di kita perhatikan hadis ini man kutawisa panin wang ikus sahidah hadir soboyos iman aljana zata saat tonggoni kepaten saat ada jenazah disitu ngelayat atau taksiyah hatta yusollah sampai mensolati alaiha pada jenazah falahu maka orang yang taksiyah kemudian ikut mensolati jenazah mendapatkan pahala kirotun sakirot waman sahidah dan barang siapa yang taksiyah atau hadir saat ada jenazah tidak hanya mensolatkan tapi khatta tutfana sampai ikut kekuburan sampai selesai dimakamkan falahu kirotoni maka mereka mendapatkan pahala dua kirot kilawamal kirotoni wahai rasul nopo ikan jenengen maksud taken dua kirot menikau kolam nabi dawuh mitlul jabalah ini pahala sengkau Allah gede banget saking gede ini podo karurong gunung al-alimaini singkau wadih jadi taksiyah itu kayak gitu ya pahalanya itu ikut mensolatkan itu mendapat satu gunung dijelaskan pula sakkirot sakkirotiku podo sakkulung uhud gede lho gunung uhud ini jenengen kalau waktu haji atau umroh saat masih di madinah biasanya tidak rekreasi tidak ziarah biasanya juga ziarah nanggani makaming suhada uhud di sebelah gunung suhada uhud itu ada tembok ya kalau kita lihat kurang terawat memang Islam memperlakukan makam itu tidak boleh dibangun macam-macam dan di dalam tembok itu tembok saya nginceng di dalamnya itu ya hanya seperti itu padahal di dalamnya itu sahabat agung hamzah itu juga dimakamkan di situ nah di samping itu jenengen noleng kanan sini ada gunung uhud jadi kita baca terus dari Abdullah bin Abbas ia mempunyai seorang anak yang meninggal dunia di Kodit Kodit itu nama daerah atau di Baspan ia kemudian berkata wahai Kureb lihatlah apa yang dilakukan orang-orang terhadap jenazah itu ia mengatakan lalu aku keluar dan aku mendapati orang-orang telah berkumpul karenanya dan aku pun menghabarkannya Ibnu Abbas bertanya apakah jumlah mereka mencapai sekitar 40 ia menjawab iya Ibnu Abbas iya itu jawabannya enak orang petang puluh dah sekelumpuk gih wanten Ibnu Abbas lalu berkata keluarkanlah ia saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wa s.a.w. ya akhiri jenazahnya suruh bawa keluar mengapa karena Ibnu Abbas sahabat agung itu mendengar langsung dari Rasulullah s.a.w. mamin rojulin muslimin yamutu fayakumu ala jana zatihi arba'una rojulan la yusriku nabilahi syai'an illa syafa'ahum allahu fi' ayo kita perhatikan disini penting ini mamin rojulin orang nono wong lanang muslimin kang islam yamutu mati sopo wong islam lanang saat mati saat selesai dimandikan dikafankan fayakumu mongko nyolati ala jana zatihi yang atasih jenazahi rojulin muslimin laki-laki muslim ini yang harus kita perhatikan saat ada orang laki-laki meninggal kemudian jamaah kaum muslimin mensolatkan dengan berjumlah 40 rojulin laki-laki 40 layu serikuna semuanya tidak melakukan kemusrikan ini sehingga pot ngolek uang petang puluh gampang tapi ngolek uang singgak melok-melok bersih deso nyatran yang blok ngolek sing menunggu itu kan sulit ya dinek rb mantus gak adik ditung nor ya gak adik ditung nonton adik ditung pain pon wagi kliwon lagi oh lagi arik wedo ini nonton pain lasing lana wagi dinek geying ya dalil kayak gitu itu bukan koran bukan sunnah ini kalau sampai diyakini krono matane wagi lalu pain terus diyakini geying ini bahaya ini bahaya berarti keyakinannya kepada Allah kepada kitab suci al-quran kepada rasulullah ini rontok ya jadi gue lepung petang puluh untuk mensolatkan ini insyaallah jamaah mujahidin gak kesulitan tapi gue lepung orang musrik ini masih butuh perjuangan ini gak tau geleng ngaji jadi ya ngaji tapi si wadih resiku ya jika di resiku selain negak ngek 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 dan dangek nya ini yang jadi masalah berarti masih ada keraguan padahal perintah Allah dhali dhali kita bulah raib bafi koran itu tidak boleh diragukan sedikitpun kita harus meyakini seyakinnya yakin dalam koran ada gak ya geying koran koran itu sirot mustaqim koran itu jelas dikatakan jelas jelas dikatakan banyak gitu sama Rasul wakharul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wassalam kemudian washarul umuri muhtad satu hal ini sampai cik duwini keyakinan geying barang itu masya Allah na'udhu billahi min daliki jadi kita wajib hukumnya toleransi gak boleh ganggu orang lain gak boleh tahun baru acara orang nenek nonatalan kita gak boleh ganggu gak boleh kita kita memang wajib toleransi tapi menjual akidah kita kemudian kita gabung kesana itu yang tidak boleh ya yang tidak boleh jadi merontokkan akidah goro-goro melok ngone-ngoneku itu yang tidak boleh ya senyolati kita memang sampai berjumlah empat puluh orang dan empat puluh orang tersebut tidak satu pun yang musrik ya jaminan langsung dari rasul illa safa'ahumullahu fi kecuali Allah menjadikan orang empat puluh solatnya tadi doanya itu menjadi safa'at menjadi pertolongan terhadap orang yang disolatinya luar 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 biasa ini jadi ini kuduni nyungsep nangone jahannan jengnyolati wang petang puluh ketika musrik belas maka Allah katakan illa safa'ahumullahu fi kecuali Allah memberikan safa'at melalui orang empat puluh di solatnya orang empat puluh yang muslim yang tidak musrik itulah menjadikan pertolongan kesalahan-kesalahan jenazah karena kita kadang-kadang sudah hati-hati tapi seorang kesalahan-kesalahan kita kadang-kadang tidak terima seorang seperti itu ini kalau ada yang mensolatinya empat puluh orang dan empat puluh orang laki-laki itu tidak ada yang menyekutukan Allah maka solat mereka bisa menjadi penolong terhadap mayit yang disolatinya hadis A'isa dari Nabi beliau bersabda Mamin mayitin yusalli alahi ummatun minal muslimina ya beluhuna mi'atan kulluhum yasfauna lahu illa sufi'ufih lebih bekas lagi itu ya tidaklah ada seorang mayit yang disolati oleh umat umat islam dan umat islam yang mensolatinya mencapai jumlah mi'atan seratus kulluhum yasfauna semuanya mendoakan kepada mayit illa sufi'ufih kecuali Allah berikan pertolongan kepada mayit semuanya mendoakan kepada mayit ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya ya Allah terimalah ya Allah seluruh amalan ibadahnya ya Allah ya Allah tempatkanlah kedalam surgamu ya Allah seiring ridho dan ampunanmu ini langsung dikabulkan sama Allah padahal jatai gak nang suar jatai nang rokok tapi sebab seratus orang yang mensolatkan dari kaum muslimin itu tadi disini tidak dikatakan anak petang puluh man dijelas anak anak yang musrik gak laku doanya tapi neksing seratus orang ini tidak ada ketentuan dari rasul harus muslim semuanya bersih dari kemusrikan memang keyakinan jangan sampai keyakinan kita itu terpengaruh dengan apapun yang Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak memerintahkan untuk meyakininya banyak dikita kayak gitu iya kadang-kadang bisa ngaji bisa belajar ngamal ke Sunnah tapi keluarga ini orang tua ini gurung siap akhirnya kayak gitu di memang urusan keyakinan kita kehadirat Allah ini masya Allah harus selalu kita jaga masalahnya ini untuk jere gak ketok moto kayak meninu emang ya harap saya bingung gue gede gantung harap mantu yang gue gede gede di orang di 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 khawatir sampai kejadian kenal gak di 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 ya kayak gini nih yang kadang-kadang mengganggu akidah kita padahal mestinya keyakinan kita kehadiran Allah itu jangan sampai ragu ragu saja tidak boleh apalagi sampai meyakini yang lain jangankan kok itu mencintai Allah mencintai Al-Quran itu harus lebih daripada mencintai yang lain sekarang ayo kita buktikan diri kita masing-masing bagaimana bahagianya kita senangnya kita saat adhan dikumandangkan semangat sekali karena akan bertemu Allah yang sangat dan amat dicintai sehingga dalam sholat itu betul-betul khusus jadi takbir itu betul-betul ikhlas ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian baca doa iftidtah itu gak mikir liobles memang cintanya kepada Allah luar biasa memang saat berdoa Allahumma baik baini wabaina khotoyaya dan seterusnya Adina ini betul-betul merasa bahwa sedang memohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi dan menjadikan dirinya jauh dengan dosa yang pernah dilakukan sejauh jagat timur dan jagat barat ini gak akan ketemu jagat timur kalau jagat barat saat kita berada di barat nunggu ini timur sana dosa yang pernah kita lakukan saat kita ke timur kemudian dosa ini ada di barat jadi gak pernah ketemu lagi gak pernah melakukan lagi dalam baca baca karena engkau Allah alamin ya coba kesenangan kita kepada Allah saat dikumandangkan dan kita cek sendiri terus terus kira-kira ketemu rezeki hati senang diri saat akan menjumpai Allah melaksanakan ibadah sholat kekusuhan dalam sholat itu betul-betul sholat itu tidak sekedar gugur kewajiban tapi begitu benar-benar dinikmati karena bertemu dengan Allah walaupun matamu gak melihat Allah Allah pasti melihat kamu walaupun kita gak melihat Allah Allah pasti melihat kita karena gak mungkin di dunia ini kita melihat Allah terus saat oleh rezeki rezeki ini rezeki nomblok omai narepi robuh katik udana kehangin terus pak lorah rawuh yang kayak duik di bedah rumah hei so eneng coba dibandingkan senangnya dapat bedah rumah dan saat menghadap Allah ini contoh sederhana saja kira-kira arti kularat senangnya Allah itu padahal tidak boleh senang kita kepada yang selain Allah itu melebih senang kita kepada Allah penek senang Allah orang kita sholat dari pikirannya marat marit pasal pasal sawah ini memang sangat sangat perlu kita perjuangkan mujahadah kita latih diri kita bagaimana bisa merasakan nikmatnya sholat mudah-mudahan ini tadi ngomongnya lati mayit orang senang nanggan Allah sampai senang podo kalau saklian Allah ini saja sudah resiko berat sudah resiko berat lebih-lebih keyakinan kita rontok goro-goro kena natal atau goro-goro kena tahun baru iya gak boleh apalagi kalau sampai melakukan sesuatu kemusrikan melakukan sesuatu kekafiran itu gak butuh niat dia gak butuh niat kalau dilihat ayatnya jadi kemusrikan itu sekali melakukan walaupun gak niat melakukan musrik jadi musrik bisa iya kenapa gero-gero contoh ni yang gua sesaji barang ni walaupun hatinya gak niat sirik tapi melakukan sebuah kesirikan itu sudah kena coba perhatikan dalam surah kan kayak gitu ayatnya orang islam kemudian melakukan kekufuran atau kesirikan pasti jadi kabir pasti jadi musrik yang tidak jadi kafir tidak jadi musrik ilaman ukriha kata Allah kecuali orang yang dipaksa untuk kafir untuk musrik itu yang tidak jadi musrik ilaman ukriha wakol buhu mutmainun artinya tetap tenang tetap kokoh bahwa sesembahan apapun pebunden manapun itu tidak gitu itu makanya sudah sampai tapi kalau memang kita dipaksa ilaman ukriha wakol bumut mainun bil iman nekwong dipaksa melakoni kemusrikan hatinya tetap kokoh ini tidak sampai dati kafir tidak sampai dati musrik jadi nanti nanti kalau mensolatkan sejumlah 40 solatnya itu bisa memberikan manfaat kepada mayit luar biasa ya cuman contoh dipaksa itu ya rodok berat satu misal sahabat agung ini dari ayahnya ibunya dipaksa hanya disuruh mengatakan Muhammad bukan putusan Allah hanya itu untuk kalimahnya itu belum sampai memusrikan Allah belum hanya disuruh mengucapkan Muhammad bukan putusan Allah dia tidak mau tetap mengatakan Muhammad adalah putusan Allah diseksai di depan istrinya di depan anaknya sampai wafat ya Allah giliran ibunya juga begitu anaknya dikereki memang jadi aneh di sini gelemur tetapi anaknya anaknya kewagah saat itu terjajah ini dimakai memang tidak boleh beruntak tidak boleh melawan diseksa hanya perintahnya Nabi kongkong sabar giliran anaknya diseksa sebagian kalau kita lihat di tafsir dikereki di jambat rambut ditenggelamkan dengan air goro-goro kamu mengucapkan Muhammad bukan putusan Allah akhirnya dia antara sadar dan tidak itu mengucapkan Muhammad bukan putusan Allah jadi setengah ingat setengah orang sama saat sakit juga ngalami seperti itu lama setengah ingat setengah orang jadi tidak patah sadar akhirnya mengucapkanlah kalimah Muhammad bukan putusan sahabat sahabat tahu seperti itu sahabat sahabat lari matur nanggwani nabi ya rasul sahabat atlah kafir ya rasul rasul gak percaya sahabat luar biasa mosok sampai kafir akhirnya tidak lama kemudian sahabat itu ditinggalkan para penyiksa penyiksanya ya kemudian merangkak menghadap rasul ya rasul jangan jangan antara aku sadar dan tidak saat disiksa orang-orang kafir orang-orang musrik kures jangan jangan lesansah ini mengikuti perintah mereka untuk mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah mohon maaf ya rasul terus turun ayat tadi itu ukuran dipaksa musrik dipaksa gak gak ada kan gak ada yang maksa itu hawa nafsu kita jadi hawa nafsu kita memaksa kita untuk melakukan kemusrikan kekufuran itu dan kita masih sering dikalahkan dengan hawa nafsu masalahnya pertimbangan kundang kek ngini dan kek ngini lah itu loh ya itu masalahnya tolong itu dijaga betul ya dari kita sama-sama menjaganya keluarga kita juga sama untuk menjaga akidah itu insyaallah kalau akidah itu sudah bersemayam dari dalam hati kita ini pahalanya besar sekali jangan dikira tidak ada pahalanya urusan urusan iman ini sampai kita dalam kuburan ini akan menjadi pertanyaan alam kubur marab bukan dan tahu nyembah atau menjaganya yang menjaganya di semua yang menjaganya 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 jadi benar-benar kita jaga akidah kita masalahnya penting banget ini kalau kita ditanya marab bukan pegas kita jawab Allah Allah subhanahu wa ta'ala adalah robku pengeramku ditanya man nabi yuka pegas jawabnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wassalam nabi ma kita buka apa kitab sampai keyakinan akidah kita yang kita yakini ini kita di dalam kubur pun kayak gitu pentingnya jangan sampai dikotori akidah kita sudah apapun alasan kita ayatnya jelas yang tidak jadi kabur tidak jadi musrik itu hanya orang yang dipaksa umpomo guyonan dagelan ngleceh ke Allah 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 bukan orang Arab paman paman kata diteruski Allah itu orang Indonesia sirik itu ya Allah itu bukan manusia Allah itu sang pencipta manusia ini kita tentang masalah akidah harus betul-betul kita jaga kita rawat sehingga sholat kita ngaji kita ini betul-betul besok di alam kubur kita bisa mempertanggungjawabkan lebih-lebih saat diakhirat nanti saat ditimbang amalan ibadah kita yang baik dan yang buruk harapan kita mudah-mudahan dari sekarang kita memahami pahalanya nyolati jenazah manfaatnya kayak gitu pahalanya sampai dikatakan kiroton sampai tekok kuburan mengantarkan jenazah kirotoni kayak gitu naik mengecepatkan sampai sejumlah empat puluh satu pun dari empat puluh itu tidak ada yang yusrikunabilah tidak ada yang menyebutkan Allah maka orang empat puluh itu akan diberi kemampuan sama Allah atau dikabulkan doanya terutama Allah makfirlahu sudah dosanya langsung diampuni Allah warhamhu ya Allah limpahkan kasih sayang ya Allah kepada mahir ini ya Allah ampunilah dia ya Allah wih ini luar biasa ya luar biasa kalau sejumlah empat puluh tidak satu pun ada yang musrik dan tidak melakukan kemusrikan sekecil apapun kalimahnya bilahi syai'an sekecil apapun kemusrikannya makanya harus kita jaga betul ya ya jangan kemudian rumong rumong gurung sonjoko iman terus nenek wong mati gak gelap nyolati jangan ya jangan ya kita tetap nyolati cuma kita kita saja yang dapat pahala tapi tidak ada manfaatnya terhadap mahir agar doanya tidak dikabulkan gimana sebelum dilanjut mungkin ada oke kita sementi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh orang takut sama hal itu termasuk sirik kadang-kadang kan takut itu hanya kepada Allah ya gak boleh takut hantu hantu jawa jenengi gendru kalau nanggone cino jenengi nanggone bali setani jenengi nangg segarak idul jenengi iya itu kan nama-namanya saja itu rekayasa saya tidak jeneng saya tidak saya tidak tidak kuburan jenengi pocong atau jeneng apapun yang sepatlah ho'ib sampai namanya ini hal Allah kita gak berhak membuat memberi nama kepada mereka meyakini ada nama hantu itu saja sudah masalah karena ini sesuatu yang ho'ib sesuatu yang ho'ib itu harus ada dalil dari Al-Quran dan dari Asuna kalau tidak ada dalil takut macan boleh ya apa yang bantar ada macan maka ada macan macan rembah itu boleh tapi bangsa ini gendru gombel itu kita cukup saat kadang-kadang kita melaku di tempat yang mengkorok jangan sampai salah ucap ini kesirikan jangan jangan yang dibaca itu tak tak awud terbakar mereka kalau memang akan mengganggu jeneng itu ajaran islam kok kok pedih kalau hantu kayak nyapet ya jadi takut kepada sesuatu itu kalau sifatnya rohib harus agak dalil dari album dengan kasat mata boleh enak ulo kita dikejar ular lari anjing galak kita dikejar lari lari boleh takut dengan kasat mata kita lihat itu boleh tidak sampai jatuh kepada kemusrikan tapi kalau berbagai macam hal ada ya karena kandangan pedih danyang sembau raksa di so kandangan ini mengamuk pasarnya diobong walak no harus mengadakan sesaji ya yang kayak gitu itu ya itu gak nunggu niat gak nunggu niat iya terus langsung dadi karena kalian jelas man kafaro bilahi mimbati imani ilaman ukriha yang tidak jadi kabir tidak jadi musrik itu hanya orang yang dipaksa ukuran paksa itu tadi itu ukuran dipaksa ini kalau gak dilatih mulak gak usah kate ngedan ngedan nyari cilik nunggu ini kuburan nonok pocong jangan ini bahaya ini kalau sampai menjadi keyakinan dia sampai mati bahaya ini yang yang disini Assalamualaikum dibaca 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 itu itu kan ayat sangket kalau 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 jelas dengan menemukan benda sesuai dengan ayat itu berarti ini pokal geni tukang sangket maka apa yang kita lakukan ya sudah segera kita ta'awut kemudian ditelanjut dengan ayat ayat rukiyah ini yang ditanyakan kan hanya percayanya kalau memang tahu wujudnya tahu wujudnya kalau kadang-kadang ya perlu disantet masalahnya kalau kita tidak tahu kadang-kadang tidak santet diakini santet masalah ini nabi saja pernah disantet akhirnya yang menawarkan santetnya itu kan Ali bin Abi Talib dan santetnya itu dilempar ke dalam sumur geni tentang nabi akhirnya kalau Ali dibacakan ayat-ayat rukiyah jadi percoyotok kalau tidak melihat wujudnya jangan ya nanti malah timbul suudun itu jelas pokal gaini dukun santet kono jangan ya jangan loro perasaannya disantet loro perasaannya jangan jadi kita jangan sampai suudun kita tetap khusnudun kecuali kalau kita menemukan benda tahu persis benda ini dari sama kalau kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita itu kan tidak mesti kalau itu pukal gaini dukun enggak tidak mesti para wali para ulama khus ini juga mempunyai ma'unah pertolongan Allah sehingga mempunyai pameram raman tapi dia itu enggak sadar kalau mempunyai ilmu itu enggak tahu tapi waktu ini sudah nisak sudah puncul ini ya terpaksa kita tutup dulu yang penting itu tadi masalah meyakini santet jawabannya memang ada santet itu cuman kalau tidak tahu persis jangan sampai khus suudan jangan jangan sampai suudan atau muduh si A melakukan ini si B melakukan ini jangan jadi semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah maka kita tetap yakin baik dan buruk kalau bukan Allah yang menghendaki tidak akan terjadi keyakinan itu yang harus ada jangan cepat cepat nuduh dukun santai jangan seallah terakhir ini ya ya itu penting ya nanti disiapkan buku rukiyah untuk merukiyah anak yang sedang sakit merukiyah anak yang sedang kesurupan atau merukiyah dirinya sendiri yang kadang-kadang rumung sodi santai insyaAllah mudah-mudahan nanti ada waktu khusus untuk membahas itu karena itu karena itu kaitannya dengan akidah kita dengan keyakinan kita yang kita harus meyakini apa yang terjadi itu khoyrihi tak siah yang penting yang penting sudah ada yang menyolati karena ini hukumnya adalah fardhu kifaya subhanakallah dikhamdika jadu Allah ilaha ila anda astagfirullah wa aduk ilai mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikhamdika 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 dikhamdika